Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alfon Samaria Deliguari Wini Srikanditi Markubisi Saya dari Program Studi Teknik Informatika Serata Satus di Komunia Lindo Kupang Baik, jadi sekarang saya akan mengerjakan tugas 6 saya yaitu membuat sebuah website komunitas dengan ketentuan yang pertama, website tersebut itu memiliki 5 halaman yang saling terhubung dan yang kedua, gunakan semua fitur pada materi pertemuan 1 sampai dengan 6 yang telah dipelajari Oke, jadi tutorial ini akan saya unggah ke Youtube dan skrip pada area body itu saya ketik sementara isi konten website itu saya copy paste Oke, jadi tutorial ini berisi penjelasan proses pengerjaan website Jadi, saya akan membuat website komunitas PUBG Jadi, disini saya sudah menyiapkan foldernya terlebih dahulu Eksan, Athedox, kemudian 36 Oke, gambar-gambarnya sudah saya siapkan Jadi, ini gambar-gambarnya sudah saya siapkan Oke, jadi selain gambar saya juga sudah menyiapkan ini pada bagian kepalanya sudah saya siapkan kemudian teks pada website-nya itu saya sudah siapkan disini Oke, jadi yang pertama kita akan menyalakan exam control panel Oke, kemudian kita akan membuka visual studio code Oke, jadi disini tugas 6 ya Ini file 6 Kita bekerja dari tugas 6 Oke, yang pertama ini kita akan membuat index untuk bagian atasnya kita sudah disini saya sudah copy ya Oke, kemudian disini saya pakai di class container ini biar tampilannya itu full kalau oh, ini biar tampilannya itu dia sedikit masuk ke dalam kalau float itu oke, jadi yang pertama yang pertama ini saya akan menambahkan navbar ya jadi yang pertama ini saya akan menambahkan navbar disini kita buka dulu kolamnya di class jadi disini saya pakai 12 kolamnya 12 12 disini saya pakai 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 16 nah nabbar 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 dark kita tutup kemudian kelas kemudian kelas nah, bar kemudian 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 disini yang pertama itu kita pesan lalu image search nama foldernya kemudian diikuti dengan nama gambarnya yang kita muat dengan jenis gambarnya itu apa png kemudian gambarnya yang baga baga sign selamat menikmati 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 navbar search jadi disini adalah navbar 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 selamat menikmati 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 pakai jumbo-tron-nya jumbo-tron oke, jumbo-tron ini jangan lupa di plus jumbo-tron text center untuk jurnanya LAMCI LOBAL GOMING RICAP TAN BABY TAN BLAMCI TUTUP kemudian disini kita tutup divnya kemudian bagian penutupnya itu bagian penutupnya ini kita pakai div 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 plus oke jadi sekarang kita coba tes dulu kita set dulu kemudian kita tes localhost has a name ok kita set dulu hmm hmm oh salah salah jadi sekarang mohon maaf karena saya salah menempatkan indeks ini di dalam gambar jadi kita coba tes hmm hmm ada yang salah disini saya harus pindahkan indeks keluar sebentar sebentar ya oke coba kita tes dulu nah jadi kan oke jadi ini baru bagian awalnya ya tentang jatuh terangnya ini belum oke jadi sekarang kita lanjut ke yang kedua itu tentang jadi sekarang kita kontrol ya kemudian untuk bagian indeks ini kita copy saja karena bagian atasnya itu sama kita kopi sampai di Jumbo Tron oke jadi ini bagian bagian tentang tentangnya kita kopi sampai di Jumbo Tron oke jadi selanjutnya kita buat konten satu ya disini di plus column 6 disini saya pakai Teksture Design disini kita akan apa saja kopas kemudian kita tutup dawan lift ya kalau kita tutup dawan lift lalu sekarang kita akan menambahkan gambarnya di plus 6 kita buka aku suka jadi yang pertama adalah nama foldernya kemudian diikuti dengan nama gambarnya kemudian dengan jenis gambarnya itu apa sekarang lebar dan disini saya pakai 55 50 saja kemudian height saya pakai 300 terus kemudian kita tutup kita tutup lagi kemudian untuk jaraknya disini saya pakai BR ya oke untuk yang konten yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua ini disini kita pakai di plus raw kemudian disini 12 oke 12 oke jadi disini saya mau tulisannya ini berada di tengah jadi kalau tulisannya itu berada di tengah berarti kita harus pakai center center kemudian hurufnya itu saya perbesar saja jadi kita pakai H3 oh ya jadi hurufnya ini semakin headingsnya kecil hurufnya itu semakin membesar jadi disini saya tulis dalam black tab mobile sekarang kita tutup feedings kemudian kita tutup center kemudian kita tutup div oke selanjutnya kita tutup div disini oke selanjutnya kita pakai ya kita pakai BR juga biar dia lebih kelihatan rapi oke oke jadi sekarang kita save dulu disini kita kasih nama sesuai dengan yang tadi sudah kita buat tentang .php oke jadi coba kita refresh ya ditentang oke jadi dia seperti ini ya sekarang kita akan lanjut ke jadwal turnamen sekarang kita ctrl n kemudian kita copy dari karena sama ya bodinya oke jadi disini kita pakai judul disini kita pakai judul judul ini saya pakai di kelas from di kelas 12 sini saya pakai senter biar hurufnya itu ada di kemudian disini saya pakai oh disini saya pakai jangster dan disini jadwal turnamen oke jangan lupa kita tutup ya H3 kemudian kita tutup center oke kemudian disini kita tutup lagi di kemudian disini kita tutup kemudian di pas sabar sekarang selanjutnya kita bayar dulu ya oh maaf ya disini harus ada tanda ya mantap kemudian setelah BR disini saya akan menambahkan spinner biar lebih berwarna sedikit spinner oke jadi spinner ini saya akan tempatkan di bagian tengah jadi selanjutnya oke jadi sekarang kita save disini kita kasih nama jadwal log php oke sekarang kita tes di chrome kita refresh dulu ya jadi jadwal ternamanya sudah keluar ini sekarang yang berikut kita akan membuat gallery jangan lupa kita copy ini sekarang kita ctrl n masuk ctrl n ya di bagian gallery ini disini saya akan membuat gambar pertama kita akan membuat alert setelah itu image setelah di dalam image itu nanti ada progress bar progress bar di bagian bawah image oke jadi sekarang membuat alert oke setelah ini kita save dulu kita kasih nama gallery php kita save oke jadi kita ke chrome jadi jadi jadinya seperti ini hanya berisikan gambar alert alert gambar dan progress bar oke selanjutnya kita setelah gallery tadi apa ya tadi setelah gallery kontak oke jangan lupa copy ini bagian atasnya sampai jumbo sampai jumbo oke di kontak oke jadi disini pakai judul untuk judul untuk judulnya ini kita pakai apa ya di kelas kelas kemudian di sini kelas 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 center oke sekarang kita set disini kita kasih nama kontak .rb set kemudian kita tes di koma kita tes di kita refresh kemudian di kontak oke jadi kontaknya munculnya seperti ini jadi ini adalah tugasan saya membuat website komunitas oke oke jadi sekian dan terima kasih oke oke selamat menikmati